Intro Ya, halo Sobat Medkom, apa kabar? Semoga salam sehat selalu untuk kita semua di era pandemi yang masih berkepanjangan dan belum berakhir ini Tetap ikuti protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah Jangan kemana-mana dulu, stay at home saja sambil nonton cross-check tentunya ya Baik, di pekan lalu kita sama-sama sudah mengulas begitu ya Dengan Medkom Info Johnny G. Platte yang menyebut bahwa percepatan migrasi penyiaran digital dari analog Alias analog switch off ini tidak bisa ditunda lagi, tidak bisa mundur lagi Bahkan lebih tepatnya Pak Menteri itu menyebut there's point of no return, tidak ada titik untuk kembali Hal itu bukan tanpa alasan karena bisa dibilang Indonesia sudah tertinggal satu dekade Jika dibandingkan negara-negara di Eropa Tertinggal setahun yang lalu dibanding Malaysia dan Singapura Dan ada kemungkinan akan tertinggal oleh Vietnam yang akan analog switch off atau ASO pada tahun ini Nah dari sisi legislasi Komisi 1 DPR berjanji mengebut payung hukumnya Meski kita sama-sama tahu bahwa RUU penyiaran direlokasi kembali jadi tahun depan Lalu bagaimana? Asosiasi Televisi Swasta Indonesia atau ATVSI dan Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia atau ATSDI Memandang langkah eksekutif dan legislatif terkait percepatan migrasi siaran analog ke siaran digital ini Langsung kita cross-check pada pagi hari ini bersama Don Bosko Salamun, Wakil Ketua ATVSI Selamat pagi, menjelang siang Bang Don Apa kabar? Pagi Indra, pagi Sehat selalu Bang Don ya? Iya menjelang siang Lalu ada Bambang Harimurti, Wakil Ketua Dewan Pembina Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia Pak Bambang, apa kabar? Baik-baik, terima kasih nih sudah mengundang kemari Iya, kita banyak ngobrol nih soal analog switch off ya Kemarin, pekan lalu, ini adalah kelanjutan dari pekan lalu Kita sudah di cross-check di forum yang sama ini Kita sudah berbicara dengan Menkom Info Kemudian dengan Komisi 1, bahkan dengan KPI Nah, kita ingin sekarang melihat sudut pandangnya dari ATVSI dan juga ATSDI Sekarang saya mungkin mulai dari ATVSI dulu ya Bang Don Bapak Menteri kan menyebut bahwa langkah untuk analog switch off atau ASO ini tidak boleh tertunda lagi There's point of no return, tidak ada titik kembali Karena ini sudah terlalu lama ditunda begitu ya Apakah pernyataan dari Pak Menteri ini sebuah titik terang dari perjalanan panjang menuju migrasi digital Bang Don? Ya, ini mestinya sebuah titik terang menuju digitalisasi televisi Televisi teresterial ya Saya kira kalau Pak Menteri sudah mengambil sikap demikian Itu sangat beralasan karena secara teknologi kita tidak mungkin memutar mundur jarum jam Tentu problemnya di ATVSI semua setuju bahwa harus menuju ke digitalisasi televisi Tetapi ada perbedaan pandangan tentang kapan analog switch off atau ASO gitu Di ATVSI sendiri ada perbedaan pandangan Metro TV ingin cepat 2 tahun Begitu juga Trans TV kemudian Trans 7 Tetapi teman-teman yang di grup-grup besar Seperti teman-teman Indovision MNC maksud saya MNC lalu MTEC Mungkin juga Apa namanya Siva pun mereka merasa bahwa itu tunggu 5 tahun Alasannya adalah untuk Ya pemain baru akan terlalu banyak Lalu kemudian menjadi persoalan bagi kelangsungan hidup Itu yang sekarang Tapi semua setuju bahwa kita harus ke televisi digital Tetapi belum sepakat tentang ASO-nya kapan Tetapi kalau ditanya pandangan Jadi ini kira-kira yang berkembang di ATVSI ya Tetapi kalau tanya tentang Metro TV atau grup kita ya Lebih cepat lebih bagus Kira-kira gitu Bahkan sudah siap ya Bang Don ya Secara infrastruktur ya Dulu kan pemerintah itu di masa Pak Tifatur Lalu kemudian di masa Pak Rudy Antara itu diminta untuk membangun infrastruktur TV digital ini Dan grup kita itu sudah menginvest peralatan Dan itu tidak sedikit gitu Saya kira ada 1-2 grup yang sudah menginvestasikan Apa namanya teknologi Untuk kemudian masuk ke era digitalisasi televisi ini Televisi digital teresterial ini Bang Don, kalau memang kemudian di dalam ATVSI sendiri Masih ada perbedaan pandangan Sementara di sisi lain eksekutif Dalam niat hal ini Pak Menteri Sudah akan mempercepat Bahkan kemarin dari Komisi 1 juga Walaupun RUU penyiaran itu direlokasi Tetapi kemudian akan ada Masuk beberapa pasal itu di Omnibus Law Begitu ya Kalau tidak salah kemarin disebutkan Artinya ini kan langkah cepat Agustus kalau tidak salah Bulan depan kalau tidak salah ini akan matang Sikap pemerintah untuk mempercepat itu bisa diterima dengan akal sehat Karena pertama persoalan teknologi Kedua pemerintah ingin Kalau sudah ada alokasi televisi digital teresterial Maka frekuensi itu bisa dialokasikan untuk kepentingan telco Yang mungkin dari situ pemerintah bisa mengambil digital dividend Karena uang kan pasti lebih banyak di sana Yang ketiga Ini cepat atau lambat Itu publik itu Itu juga akan Sudah akan beralih Ke TV Smart TV Flat Bukan lagi TV tabung TV smart yang sekarang Itu sudah digital ready Mereka sudah bisa terima siaran-siaran digital Jadi tidak perlu setup box lagi begitu ya Tidak perlu setup box Kalaupun ada mungkin formalitas Karena dulu kan itu ada tendernya Karena semua mungkin masih ada di daerah-daerah tertinggal Yang perlu disumbangkan Atau di kasih setup box Tetapi rata-rata di kota Sekarang ini semua orang pakai smart TV Yang bisa terima siaran digital Jadi itu persis Jangan-jangan 2 atau 3 tahun lagi Tidak akan ada lagi televisi yang Televisi tabung di pabrik gitu lah Jadi kalau tidak lagi ada persoalan Seolah-olah ini akan merugikan Masyarakat bawah Yang tidak bisa membeli TV baru Iya Dan rata-rata sekarang Kalau kita kondisi di Apa namanya Di lapangan ya Di toko-toko itu Memang semua TV baru Rata-rata memang bisa Mengakses TV digital Dan itu harganya bukan harga mahal Maksudnya Harga yang umum Secara umum gitu ya Itu sama seperti Kalau dulu kan Orang tidak bisa lagi Orang beralih dari TV hitam putih Ke TV berwarna kan Pada saatnya Orang tidak ada jual itu lagi Dan TV-TV itu sudah tidak bisa Menerima siaran televisi hitam putih Semua kalah Kenis cayaan lah ya Kenis cayaan Baik Oke Nah saya beralih ke Pak Bambang Harimurti Saya menarik sebelum Apa Memulai forum ini Sebelum ini Kami juga berdiskusi dengan Produser saya Win Adap Begitu ya Yang Apa namanya Memberikan info Pak Bambang juga memberikan data Bahwa Ada ruginya Kalau ditunda Sekian tahun Ada ruginya Kalau ditunda Sekian tahun Ini saya ingin langsung Tanyakan ke Pak Bambang saja Ini Karena Karena kalau data Apa Yang disampaikan Bang Don Tadi ada perbedaan Pandangan di dalam Ati VSI Dan lain sebagainya Tadi Soal kesiapan Lebih cepat Kalau dari metro Mungkin lebih cepat Lebih baik Mungkin bisa digambarkan Pak Bambang Kerugian-kerugian Jika semakin lama Kita menunda ini Terima kasih Memang Ini ada data Tahun 2017 Itu Pemerintah Dalam ini Kominco Itu Meminta pada Boston Consulting Group Itu adalah Salah satu Konsultan Internasional Yang mungkin masuk Top 1 di dunia Untuk Melihat Untung ruginya Digitalitas Dari sisi Ekonomi Dan Menarik Bahwa Digital Dividend itu Jadi tidak hanya Sekedar ngomong Digital Dividend Tapi bisa sebut Angkanya dalam Rupiah atau Dolar Tapi sebelum Saya masuk situ Saya ingin Sebetulnya Meneruskan Yang Bung Don Sampaikan Saya merasa Bahwa Kalau Di AC CSI Itu Sekarang Ada Seperti Metro Bang Don Dan Beberapa Teman Itu Sekarang Mendukung Analog Sucok Itu juga Satu Keputusan Yang Sangat Rasional Dan Untuk Kepentingan Bangsa Yang Sebetulnya Win-win Karena Kalau Mungkin 13 tahun Lalu Ketika Revisi Undang-Undang Penyiaran Mulai 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 Digahungkan Dan Sampai Sekarang Macet Itu Kalau Dulu Itu Ada Problem Kalau Mau Melakukan Analog Switch Off Itu Orang-orang Sebagian Besar Terutama Yang Ekonominya Terbatas Tidak Bisa Beli TV Digital Atau Bisa Beli Set Of Box Mereka Harus Punya Set Of Box Waktu Itu Mungkin Harganya Paling Murah 150 Dollar Sehingga Kalau Kita Lihat Di Negara-negara Yang Maju Yang Duluan Set Of Box Sudah Di Tahun 80-an Ya 80-an Dan 90-an Yang Mereka Lakukan Itu Biasanya Adalah Atau Memberikan Set Of Box Pada Orang-orang Yang Mungkin Atau Kasih Tidak Mampu Boleh Minta Pemerintah Voucher Seharga 50 Dollar Yang Bisa Diberikan Kepada Tuker Untuk Beli Set Of Box Dan Waktu Itu Bahkan Sebagian Industri Nasional Sudah Menyiapkan Produksi Set Of Box Dan Waktu Itu Pemerintah Merasa Uangnya Terbatas Jadi Waktu Itu Ditawarkan Siapa Yang Mau Menyumbang Set Of Box Makin Banyak Dia Boleh Bisnis Multiplexer Multiplexer Ini adalah Satu Alat Yang Satu Frekuensi Untuk Kanal Analog Itu Sekarang Bisa Jadi 12 TV Standar Karena Dia Mengubah Satu Kanal Menjadi 12 Maka Harus Ada Multiplexer Yang Mengatur Ini Satu 12 TV TV Itu Akhirnya Lelang Itu Kan Yang Kalau Tidak Salah Yang Terakhir Berani Ngasih Satu Setengah Juta Atau Satu Juta Set Berita Satu Tiga Juta Mas Tiga Setengah Juta Malah Kalau Tidak Salah Lalu Akhirnya Oke Jadi Itu Berita Diberikan Kebanyakan ATVSI Ikut Boleh Kata Anggota Walaupun Belum Ada Yang Memenuhi Memenuhi Karena Mereka Juga Tidak Bisa Disalahin Orang Belum Ada Keputusannya Sudah Disuruh Invest Ternyata Ternyata Jalan Juga Jadi Baru Basa Basilah Ada Beberapa Nah Ini Sebetulnya Menyalahi Prinsip Tapi Dulu Kenapa Khususannya Saya Tau Lalu Kami Kebetulan Investigasi Ada Kepentingan Sebuah Partai Yang Kira-kira Dapat Jatah Dari Setiap Set 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 Berapa Partai Itu Ada Target Orang Sudah Masuk Penjara Saya Berani Ngomong Ini Kalau Tidak Salah Dia Minta Jatahnya Partai Itu 10.000 Rupiah Per set Of box Karena Si Menteri Yang Ditaruh Partai Itu Berapa Triliun Nah Akhirnya Terjadilah Proses Itu Padahal Sebetulnya Dalam Prinsip Multiplexer Itu Tidak Boleh Dikuasai Oleh Menopoli Bukan Oleh Yang Siaran Karena Dia Infrastruktur Jadi Ibaratnya Kan Dia Rel Kereta Api Ini Rel Kereta Api Jakarta Bandung Tiba-tiba Pemerintah Bilang Itu Perbuka Siapa Aja Boleh Gak Cuman PT KAI Boleh Berbisnis Di atas Rel Itu Siapa Aja Boleh Tapi Kan Gak Boleh Orang Yang Ikut Dalam Persaingan Untuk Menjadi Kereta Apinya Menguasai Rel Kereta Apinya Nanti Dia Tinggal Bilang Dia Sendiri Yang Bisa Saya Gak Boleh Dengan Harus Bilang Gak Boleh Harganya Dinaikin Lah Atau Jadwal Dian Sebetulnya Prinsip Dasarnya Sudah Dilanggar Waktu Itu Tidak Harus Saya Dulu Waktu Ditanya Karena Saya Dasarnya Elektro Bilang Telekomunikasi Kalau Dulu Saya Bilang Sebetulnya Paling Ideal Karena Ini Menyangkut Telekomunikasi Dan Menyangkut TV Paling Ideal TV RI Di Belah Dua Karena TVRI Itu Kan Ada Teknis Dan Ada Konten Oke Sebetulnya Kan Harusnya TVRI Itu Hanya Fokus Di Konten Baik Baik Jadi Yang Teknisnya Itu Dilepas Aja Gabung Dengan Telkom Bikin Anak Perusahaan Yang Khusus Urusan Multiplexer Sebagai Infrastruktur Kenapa Saya Gabungkan Dua Ini Karena Dari TVRI Orang Yang Memahami Soal TV Digital Sedangkan Dari Telkom Mereka Selain Punya Uang Mereka Juga Pengalaman Untuk Golden Handshake Yang Tidak Menyebabkan Riak Kita Ingat Reformasi Telkom Teribuan Orang Di Golden Handshake Tapi Happy Yang Di Golden Handshake Karena Uangnya Banyak Telkom Saya Bayangkan Waktu Itu Kalau Dibikin Satu Anak Perusahaan Telkom Come up Dengan Uang Untuk Golden Handshake Kalau Mau Ada Efisiensi TVRI Selain Keahlian TVRI Itu Di Seluruh Indonesia Punya Lokasi Kantor Studio Yang Sangat Prime Dan Menara Ibaratnya Kalau Jakarta Menteng Atau Selayan Ibu Kota Ibu Kota Dia Punya Itu Kan Propersi Yang Nilainya Mahal Sehingga Multiplexer Kalau Pertama Bambang Jadi Sengkatnya Sempat Mengalami Jalan Terjal Menuju Ke Migrasi Saya Bisa Memahami Kalau Ada Kemacetan Karena Ada Benturan Kepentingan Saya Bayangin Kalau Saya Di Metro TV Pada Saat Itu Kepentingan Saya Adalah Bagaimana Supaya Saya Kebagian Multiplexer Kalau Saya Tidak Kebagian Nanti Ditutup Jalan Saya Yang Pegang Multiplexer Dan Saing Saya 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 Mau Balik Conteks Karena Kadang Black And White Karena Itu Saya Bilang Kenapa Kalau Sekarang Bang Di Metro TV Bagian Dari ATVSI Yang Mendukung Itu Saya Bisa Maklumi Karena Pertama Sekarang Tidak Ada Kebutuhan Set of Box Dan Juga Bahkan Jadi Beban Kalau Kita Analog Yang Yang Dua Yang Yang Disebut Digital Dividend Itu Bukan Mengambil Kanal TV Untuk Misalnya Telekom Enggak Jadi Yang Dividend Sebetulnya Gini Sekarang Frekuensi Analog Itu Pake Satu Bandwidth Untuk 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 Antara Kanal Kanal TV Misalnya Antara Metro TV Dengan FIFA Dengan Apa Itu Harus Ada Batas Buffer Supaya Tidak Saling Intervensi Karena Analog Analog Kalau Dalam Bahasa Tekniknya Signal Rasionya Rendah Buffernya Harus Agak Lebar Kalau Kita Ubah Ke Digital Buffer Ini Tidak Perlu Pipis Banget Sehingga Ada Yang Bisa Dilepas Tanpa Mengubah Kanal TV Ya Lebar Kanal TV Tidak Diubah Hanya Sekedar Pager Itu Yang Kelebaran Itu Sekarang Dan Presensi Yang Premium Sehingga Waktu Dihitung Oleh Boston Consulting Group Kalau Digital Dividend Itu Dilelang Oleh Dia Dan Dipakai Oleh Telco Itu Minimum Dapat 10 Triliun Per Tahun Jadi Anda Bayangin Kalau 10 Triliun Per Tahun Saya Bayangin Kalau Pak Menteri Kita Ada Orang Miskin Yang TV-nya Masih Analoh Berapa Orang Miskin Indonesia 25 Juta Sampai 25 Juta Kalau Dalam Keluarga Bukan Satu Orang Satu TV Satu Keluarga Biasanya Satu TV Satu Keluarga Biasanya Empat Orang Jadi 6 Jutaan Keluarga Miskin Kalau Dengan 10 Triliun Saya Tadi Google Sebelum Acara Ini TV Yang Digital Yang Relatif Oke 32 Inci Ada Yang Sampai Harganya 500 Kalau nonton TV analog nggak bisa. Saya sejuta kan beli laptop yang oke bisa. Nah bisa dipakai anaknya untuk sekolah. Terus saya bayangin sisanya untuk apa. Kemarin saya lihat di kompas. 13 ribu lebih desa nggak bisa punya internet. Oh ya. Itu bisa dimanfaatkan ke sana ya. Padahal kita punya yang namanya sinyalku itu. PT PSN. Dia bisa sediain stasiun bumi harganya 8 juta. Baik. Dari satelit langsung satelitnya punya Indonesia loh ini. Langsung dia dapat internet walaupun nggak ada cellular phone. Nggak sampai 200 miliar. Beliin aja stasiun bumi itu. Itu semua desa udah bebas internet. Dan uang dari PNBP.com.info kan memang untuk hal-hal seperti ini. Yang namanya new social. Oke. Baik Pak Bambang. Baik Pak Bambang. Baik Pak Bambang. Saya beralih sedikit kembali ke Bang Don ya. Bang Don. Jadi tadi kalau diceritakan itu menarik juga dari Pak Bambang Ari Murti. Soal apa namanya tarik-menarik kepentingan itu. Tapi sejauh ini dengan adanya ATVSI apakah itu kemudian menyatukan dari tarik-menarik kepentingan yang tadi soal multiplexer tadi itu. Kondisinya atmosfernya sendiri bagaimana. Apakah masih terjadi tarik-menarik kepentingan. Jangan-jangan ATVSI ini menjadi juga justru menjadi kepentingan ini tersendiri di situ. ATVSI itu hanya berbeda dalam soal ASO. Karena analog switch off. Tetapi soal MOOCs itu sepakat. Jadi setiap stasiun yang ada itu menjadi pemegang MOOCs. Alasannya pertama mereka ini sudah pemain yang sudah bertahun-tahun bermain dan invest kan. Jadi mereka memegang kalau tadi kata Mas Bambang ya kita pegang relnya gitu. Kedua karena invest tadi. Investasi apa namanya. Infrastruktur. Jadi kalau dari segi itu teman-teman ini sepakat. Lalu kemudian masalahnya adalah kan cerita kita ini kalau you sudah pegang itu berapa you boleh pegang gitu. Ada yang mengatakan oke existing plus 3 kanal gitu. Atau existing plus 2 gitu. Cuman memang jadi problem tentu akan teman-teman kayak Mas Bambang dan kawan-kawan di luar sana itu bilang kok numpuk gitu. Sudah konglomerasi apa namanya. Apa namanya. Grup begitu ditambah lagi dengan ini. Dimana dong gitu. Tapi teman-teman juga sepakat. Ya udah. Kita pegang lalu kemudian akan menyewakan itu kan ke para pemegang izin yang baru gitu. Nah tentu uangnya tentu dikasih ke negara. Dan seterusnya. Yang berikutnya itu kita juga sepakat. Eh betul kita boleh digital ini. Tetapi kita juga tidak bisa membuka ruang bagi siapapun dari pemain. Kan gitu. Karena kalau membuka ruang bagi pemain semuanya itu justru akan mematikan semua televisi. Kira-kira gitu ya Mas Bambang. Jadi dalam konteks ini teman-teman di ATVS itu bilang udah kita harus ada batas berapa lagi pemain baru. Berapa pemain baru. Dan salah satu batasan yang kita inginkan itu adalah harus ada studi keekonomian. Sehingga ada izin baru itu perlu berapa lagi. Yang lama eksis untuk hanya bisa tambah berapa. Dan kalau ada tambahan orang akan tahu bahwa itu eksis. Memang ada tentu ada pro-contra di situ. Tetapi ATVSI merasa ya ini salah satu jalan terbaik untuk kemudian kita jalan. Pro-contranya sebetulnya karena orang akan bilang kok tidak demokratis gitu ya. Kok masih di tangan itu-itu juga gitu. Tetapi kembali ke skala keekonomian karena ATVSI itu belajar dari fakta yang ada sekarang. Yang ada sekarang itu kalau tidak salah posisi 2018 itu terdapat 1.018 lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta di 34 provinsi. Ada 1.018 ya. Kemudian ada izin siaran digital mungkin termasuk tempo TV-nya Mas Bampang ya. Ini ada 120 lisensi gitu. Nah yang jadi soal adalah dari 1.018 lembaga ini banyak yang mati. Mati sendiri tidak bergerak dan tidak jalan gitu. Jadi ini problem entah karena tidak proper pemiliknya, tidak profesional dan seterusnya. Atau kalah bersaing dan seterusnya. Makanya lalu kemudian orang berpikir ya kalau ini dibuka untuk semua. Jadi nggak bagus juga ya. Ini juga proper gitu. Itu ceritanya. Jadi kita dalam hal itu sepakat. Tetapi kemudian diatur oleh tentu pemerintah gitu. Ada juga gagasan udah TV-nya aja yang pegang tadi Mas Bampang singgung itu. Tapi sama juga pemain sama wasit jadi satu. Itu masalah juga gitu. Itu kira-kira soal yang kita hadapi sekarang ini gitu. Dan itu soal yang sampai sekarang masih dihadapi. Jadi masyarakat secara awam begini Bang Don. Apakah masyarakat secara awam masih akan melihatkan begini. Ketika kita bicara soal kecepatan migrasi. Dari pemerintah langkahnya seperti itu. Terakhir dari Pak Menteri. DPR langkahnya seperti itu. Tapi dari industri sendiri. Masih menemukan jalan terjal itu. Masih menemukan kendala-kendala itu. Hambatan itu. Seperti yang diceritakan Bang Don. Atau sudah mulai melihat jalan. Oh pasti selesai nih. Gitu loh Bang Don. Nah kalau yang itu, itu sudah sepakat. Cuma formulasinya aja tinggal rumusannya sebetulnya. Rumusan akhir. Dan itu kan akan ditentukan melalui regulasi pemerintah gitu. Tapi kalau soal itu sudah selesai. Cuma memang jadi soal Mas Bambang. Ini problem kita itu. Kan menunggu undang-undang siaran. Ini saya melihat ada semacam buying time. Saya tidak dulu undang-undang penyiaran untuk kemudian memasukkan salah satunya soal digitalisasi televisi ini. Itu dulu sudah masuk beberapa kali di prolegnas. Tapi kemudian tertunda, tertunda, tertunda. Terus-terus. Lalu ada kecurigaan. Ada yang main ini untuk terus. Makanya kemudian yang saya dengar, pemerintahnya masukkan ke dalam Omnibus Law ini. Ada pasal dicantelkan di situ tentang televisi digital, krisis terial. Atas dasar itu kemudian dibuat peraturan yang lebih, apa namanya, lebih rinci untuk kemudian bagaimana digital televisi ini bisa jalan. Karena kalau tunggu undang-undang siaran itu akan sangat lama. Itu kira-kira. Boleh saya respon, Mas? Silakan, Pak Bambang. Silakan. Justru langsung saya jawab. Saya kasih ini ya, kasih share screen ya. Kalau boleh. Boleh, silakan. Nah, ini. Saya mau share screen. Ini bukan dari ATVSDI, tapi ini dari Kominfo ya. Oke. Jadi, tadi kan saya udah ceritakan digital dividend itu frekuensi emas gitu ya. Yang hasilnya kira-kira 10 triliun kalau ada ASO ini rata-rata per tahun ya. Untuk menggambarkan 10 triliun ini berapa besar itu, itu kira-kira waktu itu Pak Jokowi sampai berani kurang populer mengejar, menetapkan setengah persen pajak UKM ya. Yang hasilnya itu mungkin 4 triliun aja gitu loh. Padahal itu menyangkut 40 juta UKM gitu ya. Sedangkan ini tuh hanya ditentang, sebetulnya di ATVSDI juga yang nentang tuh saya kira cuma dua orang sebetulnya. Karena saya hakul yakin Pak Surya Paloh, Pak Hairut Anjung tuh tidak menentang ini. CT. Ya, yang menentang itu kalau ditambah satu lagi mungkin maksimum tiga orang aja yang menentang ini. Tapi untuk mendapatkan 10 triliun, saya bingung waktu itu ya. Kok Pak Jokowi nggak berani ngadepin tiga orang ini gitu kan. Jadi waktu itu... Saya kasih kisah lah. Jadi tahun lalu atau dua tahun... Tahun lalu, saya kira awal tahun lalu kalau nggak akhir dua tahun lalu. Waktu itu saya bicara dengan Menteri Komunikasi waktu itu masih Pak ini. Secara umum seluruh staffnya sudah setuju. Lalu kita bicara sama Menko, waktu itu masih Pak Wiranto ya. Dan akhirnya kita menyampaikan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi setuju lalu memerintahkan KSP. Nah, waktu itu usul kami yang pemerintah semuanya setuju untuk cari jalan tengah adalah pertama begini. Udah lah dengan uang 10 triliun kan, ganti investasinya alat-alat multiplexer yang sudah dibayarkan oleh teman-teman ATVSC itu kecil lah gitu kan. Paling miliaran lah. Ini 10 triliun setahun ya kan. Yang penting waktu itu kata Menteri Kominfo, diaudit. Jadi nggak jadi temuan BPK. Diaudit nilainya segini udah bayar aja. Bisa bayar cash, bisa bayar dengan yang lain kan. Sekarang itu kan seluruh anggota televisi itu bayar iuran frekuensinya nggak sampai 22 miliar lah setahun total ya. Dibandingin 10T ya kecil lah gitu. Nah, kemudian ada lagi soal. Nah, ini memang soal jumlah pemain dari teman-teman ATVSC. Ini kalau kebanyakan kan pada mati, nggak sehat ya. Over player lah gitu. Jadi waktu itu saya bilang oke deh. Walaupun ini nggak semua teman-teman di asosiasi saya setuju ya. Tapi saya kan cari yang terbaik bagi bangsa lah. Nggak usah mikirin perusahaan kita sendiri. Bahkan saya sampai waktu itu bilang sama Menteri, kalau perlu udahlah izinnya Tempo, TV Tempo dicabut aja asal ada ASO. Karena buat saya tuh 10 triliun. Ini terlalu besar tiap tahun ini ya. Belum kalau dibandingkan yang nilai ekonominya tuh ratusan triliun tiap tahun gitu. Ini yang nilai ekonominya tuh. Nah, ini kan kita lihat. Karena ini menambah 181 ribu kegiatan usaha baru. Bayangin, sekarang tuh presiden sampai marah-marah hanya mencari investor baru. Ini kata Boston Journal Group kalau ada analog switch off, 181 ribu penambahan kegiatan usaha baru. 232 ribu lowongan kerja. Ini ya, ini dalam 7 tahun ya. Kemudian, ya itu 77T dalam 7 tahun ya. Kira-kira 11T malah 1 tahun. Kemudian pendapatan BDB. Ini sebesar gini. Ini kan kalau kita menunda tiap tahun itu kurang ajar banget kita gitu loh. Hanya karena kepentingan 1, 2, mungkin maksimum 3 pengusaha gitu loh. Kan keterlaluan banget gitu loh. Apa, jahat lah kalau menurut saya ya. Jadi saya waktu itu bilang, oke lah. Kita nggak mau pengusaha ada yang rugi. Yang penting masyarakat jangan dirugikan. Sampai saya bilang gitu, Kak Menteri. Cabut aja lah izin TV. Pak Bambang, Pak Bambang, boleh gini Pak Bambang. Ini kan nanti juga disimak oleh masyarakat yang mungkin tidak terlalu mengerti juga dengan soal ini. Tapi mungkin secara sederhana. Kalau ditunda ini kan ada potensi loss itu yang sekitar tadi 10-14 ya. 11 triliun kalau di sini. Hanya yang pendapatan negara bukan pajak di Kominfo itu baru satu. Kalau di Kabuson Kostanding Group itu bilang kepada PDB itu 443T. Oke, baik. Artinya sama dengan nilai ibu kota baru. Ini dalam 7 tahun tuh bisa menyicil ibu kota baru gitu. Jadi ada banyak hal ini ya. Oke, Pak Bambang, sebentar. Tadi masyarakat awam saya mulai lagi. Dari masyarakat awam ada potensi kerugian atau yang hilang yaitu 14T. Kalau tidak segera. 11T per tahun. 11T per tahun. Hampir 1T per bulan yang langsung ya. Ya. Nah, kemudian kenapa Jogwi seolah tidak berani dengan 3 tadi. Katakanlah soal 3 tadi. Tidak, maksudnya kepentingan 3 ini seperti apa sih? Secara sederhananya bagaimana? Saya tidak mau detil yang menyebut siapa. Tapi kepentingannya yang dalam bentuk apa? Secara sederhananya. Terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus. Saya juga pertanyaan yang sama itu menghantui pikiran saya. Saya pikir, saya kebetulan kenal 3 orang pemilik ini. Kalau saya, kalau Pak Heru Tanjung sama Pak Surya Palos, saya yakin lah kalau lihat angka ini sudah pasti setuju ASO. Yang 3 orang ini kenapa tidak setuju? Saya lihat, rupanya, saya sampai ngomong dengan salah satunya. Kenapa? Orang yang saya kenal sangat baik. Kita tidak usah sebut nama karena pertemuan. Jangan dong. Confidential ya. Orangnya sangat baik, sangat itu. Tapi ternyata begitu ngomong ASO, wah kalau dalam bahasa anak gaul tanduknya keluar. Dia bilang, wah gak bisa dong. Saya kan punya izin satu channel. Kalau dibagi 12, ya 12-12nya untuk saya. Waduh, saya pikir. Waduh, yaudahlah karena beliau jauh lebih tua dari saya. Saya jadi menganggap, ya sudah kita beda pendapat, baik-baik aja. Walaupun dalam hati saya, loh kan frekuensi itu milik publik, bukan milik pribadi. Ibaratnya kalau kita bicara tambang gitu, misalnya Bum Don dapat konsesi tambang batu bara di satu wilayah. Nah, tiba-tiba ternyata batu bara itu sampai kedalaman 200 meter lah. Ternyata di kedalaman 1 kilometer ada platinum. Di kedalaman 2 kilometer ada emas. Di kedalaman 3 kilometer ada perak. Dan terus ada 11 logam lain di kedalaman yang berbeda. Nah, kalau menurut aturan di Indonesia, itu kan semua milik negara. Kalau Pak Bum Don mau sebagai pemilik konsesi wilayah itu untuk batu bara, mau juga menambang emasnya, ya harus lelang lagi, ya kan? Iya kan? Karena nanti siapa yang memberi keuntungan paling banyak buat negara, untuk emas itu tau-tau free port ngasih... Bukan bisa secara otomatis dikuasai semua gitu ya? Iya, misalnya kalau yang penguasa batu baranya cuma mau kasih royalti 1 juta dolar per bulan. Ternyata free port masuk, saya berani 2 juta dolar per bulan. Kan kalau bukan free port yang dimenangkan, merugikan negara 1 juta dolar per bulan, kan? Terus belum lagi. Nah, ini ada 2 bulan. Jadi ingin dikuasai, iya kan? Tapi ingin dikuasai dengan murah, jadi konsesi itu nggak mau dilepas. Nah, kalau free port menang nggak bisa masuk wilayah itu, nggak bisa nambang juga, kan? Akhirnya tidak bisa ditambanglah itu kekayaan negara itu. Karena dikangkangin, adu kuat, gitu. Nah, ini kan jahat menurut saya, ya. Keserakah lah artinya ini. Ini keserakahan. Dan keserakahan itu, kalau sekedar masalah dia jadi lebih kaya atau tidak kaya, itu juga nggak orang, nggak akan miskin juga, kok mana dengan analog sesuas bisa ditambah kaya, gitu. Cuma karena beliau itu dasarnya industri elektronik dan internet dan digital, jadi, nah saya lihat itu yang 2 orang itu karena belakangnya itu mereka memang bisnisnya selain di media, juga di elektronik dan digital. Jadi mereka melihat nih potensi emas, platinum, dan apa yang bahwa itu, dan nggak mau orang lain yang dapat. Dengan segala cara harus jaring. Tapi kerugiannya buat negara itu, bayangkan dalam 7 tahun itu senilai 77T plus 407, lebih besar daripada biaya Pak Jokowi untuk bikin ibu kota baru. Itu kan setelah lukuan, gitu loh ya. Pak Bambang, Pak Bambang, oke. Saya nggak apet gambarannya, Pak Bambang. Tadi ada potensi yang per bulan hilang sekian, dan setahun sekian gitu lah, kurang lebih. Ada satu lagi, yang satu lagi, yang bukan bisnisnya di bidang itu, paling nggak bukan main bisnisnya di bidang itu. Saya juga ketemu, kebetulan anaknya yang running. Saya tanya, kenapa? Tapi karena saya kenal dari zaman dia masih kecil, akhirnya dia bilang, soalnya perusahaannya itu perusahaan publik. Ya, khawatir banget kalau ada asok, nilai sahamnya akan turun. Padahal televisinya itu sekarang yang paling keskonya lah, gitu. Tapi saya dengan mudah bantah. Ini kan kita lihat deh, ini kan kita analog switch off, ini mungkin 30 negara terakhir yang belum analog switch off, ya di dunia dari 200 negara. Kan jadi gampang. Itu perusahaan-perusahaan di negara maju kan perusahaan publik semua. Kita tinggal Google aja, enaknya mat Google kan. Coba kita Google, Amerika analog switch off-nya kapan. Coba kita lihat nilai sahamnya. Ada yang anjlok nggak? Nggak turun kan? Jadi, asumsi itu dengan mudah terpatahkan, gitu loh. Bukan dengan teori, tapi... Setelah perbincangan itu berubah pikiran nggak? Atau tetap? Nggak, tetap aja. Saya kira masalahnya cuma... Apa ya? Saya kira kekhawatiran yang berlebihan. Karena memang kebetulan pada saat itu perusahaannya itu memang secara bisnis lagi bermasalah, lagi goyang. Baik, nah ketika sudah ada begitu, ya tadi saya urutkan lagi ya, ada potensi hilang sekian, padahal hanya kepentingan segelintir sekian, ya kan? Tiga lah ya, tadi kan katanya tiga tuh. Tiga-tiga sekian. Nah, apakah ini masih menjadi kendala sampai saat ini? Atau tidak? Ya, itu yang sebenarnya ingin kita tahu. Atau mereka... Saya kan masih cerita nih ya, karena kan wartawan tuh storyteller tuh, kan? Supaya benar, ya. Saya mau cerita gini. Saya ini terus terang ya, saya terlibat ini lebih karena saya tuh gemes banget nih ke uang triliunan yang harusnya bisa dipakai buat ketejahteraan masyarakat tertunda terus. Bayangin kalau udah 13 tahun tertunda ini ya, kalau 7 tahun nilainya tadi segitu, itu kan kalau 2 kali lipatnya ya Anda bayangin kan, lebih dari seribu triliun kan nilainya itu selama 31 tahun. Jadi waktu itu, saya mengusulkan dan diterima oleh, waktu itu Pak Wiranto, Pak Jokowi, dan KSP mengaturnya. Oke, karena ini keadaannya adalah darurat digital, kerugiannya jelas, angka-angka-angka, dan terhambat hanya karena revisi Undang-Undang Penyiaran itu nggak jalan-jalan. Dan revisi itu sebetulnya lebih banyak pertentangannya menyangkut soal lain, bukan soal ASO. Jadi menurut saya, sebetulnya pemerintah sudah bisa menyatakan ini darurat digital. Bisa ya, disebutkan darurat digital. Darurat digital, karena ini kan persoalan internasional. Nah, jadi ini kan menurut ITU itu kita udah telat berapa tahun. Dan ini sudah ada dampak internasionalnya ya, jadi saya boleh share ini lagi ya. Boleh, silakan. Nah ini yang sebenarnya ingin saya tanyakan tadi Bang. Ya, ini saya share screen ya. Dampak internasionalnya apa gitu kan? Ya, saya share ini ya. Belum kita minta tanggapan dari Bang Don nih. Jadi begini, ini secara teknis, kalau ada satu negara yang berbatasan secara dekat atau berbatasan darat, atau hanya dibatasi sungai gitu. Kalau negara tetangganya belum melakukan analog switch-off, negara yang sebelahnya itu juga nggak bisa. Oh, berpengaruhi. Ya, akhirnya kita dapat protes dari lima negara, tetangga-tetangga kita ya. Sudah protes atau akan potensi protes? Sudah tahun lalu, sudah berapa tahun lalu. Malaysia aja? Malaysia, Burunei, Singapur, Papua New Guinea, dan Filipina. Lalu akhirnya, ya untungnya wilayah-wilayah perbatasan kita itu kan wilayah-wilayah yang nggak menarik bagi industri TV besar. Apa penontonnya ya kan? Jadi akhirnya, dengan Pak Menko, Minfo yang lama, dia pakai capman aja, dia tentukan parsial analog switch-off di wilayah perbatasan itu. Betul. Sehingga kalau kita lihat, dan tinggal perintahkan TV area aja kan, sediain motif leksernya, jadi di sana analog switch-off. Jadi terjadilah di, kalau dengan, yang pertama itu analog switch-off di Jakarta itu, di Indonesia itu di Mianggas. Karena perbatasan dengan Filipina kan satu pulau terbagi itu. Langsung jalan lancar, nggak ada masalah. Jadi sekarang itu di Indonesia yang menikmati TV siaran digital itu justru orang-orang terpencil di. Iya. Orang-orang di perbatasan ya, justru ya. Di perbatasan. Tapi itu membuktikan satu hal, tidak ada masalah teknis soal analog switch-off ini. Ini cuma masalah keputusan pemerintah aja gitu loh. Berani nggak lawan tiga orang ini? Gitu aja masalahnya. Untuk 10 triliun, paling nggak untuk Kominfo, 11 triliun. Kalau tadi kan kita lihat angkanya menurut Kominfo, 11 triliun per tahun ya. Bayangin, dengan 11 triliun ini, Pak Jokowi mau bagi-bagi TV itu ke 6 juta keluarga miskin. Bahkan kalau mau dinaikin 12 juta keluarga miskin juga setahun selesai gitu loh. Jadi daripada bagi-bagi sepeda, bagi aja TV atau laptop. Daripada bagi-bagi sepeda, bagi laptop. Udah gitu 13 ribu, 14 ribu desa ini drop itu sinyal. Udah anak-anak di situ udah main internet semua. Iya kan? Itu cuma 200-an miliar gitu loh. Ini semakin lama kita mendengar cerita ini, semakin miris sebenarnya. Ini perbatasan bersiaran digital. Jadi saya waktu itu ngusulin. Ini ceritanya seru nih. Jadi saya ngusulin, udah deh. Bahkan saya ikut membantu mendraft Perpu. Karena Pak Jokowi secara prinsip udah setuju, karena ada ketidakselarasan antara Menteri Kominfo dengan Menko waktu itu. Jadi harus di, menurut aturan birokrasi, harus dimediasi oleh KSP. Tapi waktu itu, karena nggak bisa dibantah semua. Ini kan alasannya sangat, sangat gampang banget gitu. Sangat masuk akal banget. Karena udah nggak bisa dibantah, jadi saya ikut menderah Perpu itu. Ya, ikut sedikit-sedikit lah. Udah jadi disetujui semua sepakat, tinggal satu meeting di istana tahun lalu nih. Saya lupa kalau nggak awal tahun lalu, akhir tahun 2018. Rasanya sih awal tahun lalu. Tinggal satu meeting, itu selesai akan dibawa ke Presiden oleh KSP. Terus? Nah, udah ada jadwal meetingnya. Oke. Hari jadwal itu kan kira-kira sejam setengah sebelumnya, saya naik mobil, berangkat. Baru jalan berapa menit, ada telepon dari istana. Dia bilang, Pak mohon maaf ini dari peserta yang non-pemerintah, ditunggu dulu. Karena mau ada koordinasi antara pihak pemerintah dulu. Baru next meeting, non-pemerintah ikut. Masuk akal saya dong, wajar gitu. Sangat wajar. Saya bilang, oh iya, terima kasih. Saya nggak ada masalah. Tapi abis gitu, saya tunggu-tunggu. Kabarnya? Kok nggak ada? Perkembangan. Perkembangan. Akhirnya saya cari tahu. Saya kan wartawan juga. Akhirnya, ngaku lah orang-orang itu. Ternyata di meeting itu ada satu orang non-pemerintah yang powerful ikut. dan meyakinkan, minta agar Menteri Kominfo diberi kesempatan untuk mendorong revisi undang-undang penyiaran untuk dasar hukumnya. Jadi nggak perlu perpu. Saya bilang, ini kan kerugiannya bagi Kominfo. Tadi Anda lihat angkanya dari Kominfo ini 11 triliun per bulan. Dan juga ini revisi penyiaran, undang-undang penyiaran itu udah 13 tahun ya. Dulu ulang-ulang udah berapa. Ini tiga episode mau menuju episode keempat. Jadi saya bilang, Einstein dulu bilang, kalau Anda melakukan satu cara untuk mencapai tujuan, gagal, terus mengulang-ulang cara yang sama, hanya orang gila yang melakukan itu. Kan orang gila ini bisa gila beneran atau pura-pura gila karena masuk angin, kan? Masuk angin. Masuk angin. Karena orang yang non-pemerintah yang hadir di rapat itu, saya tahu kemampuan membuat orang pejabat-pejabat masuk angin itu sangat tinggi. Kita nggak sebut namanya. Jadi saya pikir, saya sampai marah sama para pejabat itu. Karena di Kominfo ini, dari staff sampai ke dirjian itu semuanya kan sebetulnya mendukung. Karena mereka kehilangan 11 triliun per tahun. Iya dong. Yang namanya birokrat, nangis kan? Nggak, tapi gini. Oke, itu gambarannya. Artinya kan sesuai menjadi, ternyata menjadi sesuai dengan keinginan orang yang non-pemerintah yang powerful. Tadi disebut oleh Pak Bambang. Tadi seperti itu. Presiden bagaimana waktu itu? Nah, saya abis itu kan mau pemilu, mau pilpres. Saya tuh nggak mau menggoncang. Oke, iya. Ini dengan, kasihan kan? Saya, ya terus sedang, saya sebagai waktu itu sebagai pendukung Pak Jokowi, nggak mau ini dipakai Pak Prabowo untuk bilang, ini kerubian negara 11 triliun, jangan mulai deh kan. Kan saya pikir, udahlah, kita diharap dulu. Sampai apalagi waktu itu saya juga ngomong sama beberapa, kebetulan beberapa ketua Parsa itu, teman pribadi lah. Seperti Bang Rol, kita wartawan kan, kenal semua itu secara pribadi. Saya waktu bilang, mereka juga bilang, mereka semua sarannya sama sama saya. Udah lah, nanti setidak pilpres aja. Kalau sekarang semua mengharapkan sumbangan dari si orang itu, gitu loh. Ya, karena si orang ini tebar, kesumbangan, kesemua ngadepin pilpres. Pemilu kan semua ketua pantai bingung cari duit. Oh, oke, oke. Masuklah. Oke, oke. Ya, saya sangat paham gitu. Tapi saya cuma minta janjinya, tapi nanti abis pemilu, Langsung ekskusi. Ini jalanin. Iya deh, tapi ya janji politisi kita tahu lah ya kan. Tapi saya nggak menyerah lah, karena banyak dari mereka teman pribadi saya ya. Oke, oke. Baik, Pak Bambang. Saya ingin kembali ke Bang Don. Tadi Bang Don di awal pertanyaan acara ini kan saya bertanya, apakah Bang Don ini titik terang dengan pernyataan Menkom Info? Pemerintah, tanda gotib ya. Tapi kalau menjelang... Saya ingin mendapat Bang Don, jangan, udah deh revisi penyiaran, kita selesaiin. Iya. Ada banyak waktu lah, tapi... Ya, ini harus setelah mendengar penjelasan Pak Bambang dan orang itu masih ada. Ini titik terang apa? Titik gelap lagi. Sebetulnya ini mestinya titik terang. Saya mengikuti ini sudah kira-kira lebih dari 10 tahun ya. Iya, iya. Saya keluar dari KPI, lalu balik ke SCTV. Lalu kemudian saat itu mau dibuat uji coba siaran digital teresterial ini. Iya. Semua pertama itu TV-TV ini antusias. Tapi kemudian langsung redup. Karena kemudian ada pikiran, oh akan banyak pemain-pemain baru. Ya, Mas Bambang sudah mendeskripsikannya dengan baik. Tapi fase itu kemudian ada cerita, oh nanti tunggu deh. Kita tunggu undang-undang penyiaran direvisi. Dan itu tidak pernah kejadian. Kita pikir tahun ini juga tidak kejadian. Kan dipermikian saya kan ditunda tahun depan. Bambang, 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 boleh nggak saya nyela? Hah? Boleh nggak saya nyela? Yang sedikit aja. Gini. Kan kita sepakat perlunya aso ini udah nggak ada masalah ya. Paling nggak dengan Bambang dan teman-teman. Sekarang kan yang masalah multiplexer. Nah, saya cerita di dalam analog ketika mengusulkan perpu itu, sebetulnya saya juga mengusulkan satu jalan keluar. Jadi ada dua alternatif ya. Jadi jalan keluar yang saya usulkan itu harusnya bisa diterima oleh teman-teman ACVSI. Karena akhirnya saya bilang gini deh, supaya semuanya merasa tenang, untuk multiplexer itu ada dua saja. Dua hybrid itu begini. Jadi, untuk yang teman-teman yang industri besar ACVSI ini kan masing-masing udah punya multiplexer. Yang teman-teman non-indusi besar ini, ikut saja sama TVRI. Iya kan? Jadi dibuka canang. Jadi nggak ngambil yata TVRI. Nah, karena multiplexer itu kan dibagi regional. Nggak bisa satu nasional. Betul. Itu menurut bilansi. Iya, bilansi. Jadi kira-kira kan gini. Kalau di rel kereta api, karena masyarakat awam supaya gampang ngertinya nih. Kalau di rel kereta api kan misalnya gini. Dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta-Bandung dipegang metode TV relnya. Tapi Bandung ke Semarang dipegang oleh, katakanlah, IPA gitu. Dari Semarang ke mana gitu. Nah, tapi kita saya bilang, nanti untuk semua industri yang multiplexer yang industri besar ini, mereka harus share di antara mereka. Jadi kan metode TV bisa bilang, kalau FIFA mau juga dapet jatah Jakarta-Bandung, kamu musti kasih saya juga jatah Bandung-Semarang. Dan seterusnya gitu loh ya. Nah, sementara yang non ini, yaudah ikut TVRI aja. Karena TVRI juga kebingungan mengisi semua kanalnya gitu kan. Sedangkan TVRI itu sudah investasi tiap tahun. Untuk multiplexer itu seluruh wilayah, kalau nggak ada yang pakai kan, rugi juga. Mubazir ya, mubazir. Iya. Oke, Pak Bambang, kita beri kesempatan Bang Don dulu untuk menjelaskan lanjutan tadi. Silahkan Bang Don. Iya, ini sudah lama. Artinya maju-maju, tapi juga mundur-mundur-mundur gitu. Jadi memang ini jadi problem gitu yang, seperti dikatakan Kongres Bambang, ada sesuatu di belakangnya. Ada teman-teman yang tidak mau, ini berubah. Punya status quo, karena pertimbangan-pertimbangan bisnis. Yang saya tahu di rapat ATVSI itu, memang itu sangat-sangat kentara. Makanya ada beberapa perbedaan, pandangan. Cuman kalau kita bicara misalnya sebagai profesional ya, Mas Bambang ya, sebetulnya makin banyak kan, selalu akan makin membuka kesempatan kepada orang-orang profesional untuk membuat konten dimanapun. Dan itu berarti platformnya sangat luas. Kalau dibilang bahwa itu akan membuka kesempatan kerja yang lebih besar, terutama industri kreatif untuk broadcast ini, itu juga sangat besar. Karena di satu sisi, ya sekarang lebih baik membuat itu lebih banyak untuk bisa mengimbangi perkembangan-perkembangan media baru gitu kan. Media baru yang mungkin sekarang ini untuk beberapa hal itu tidak proper membroadcast pesan, dan itu bahkan merugikan publik gitu. Kalau dia memegang tanda, itu jelas, dia terikat pada pengawasan-pengawasan, terutama pengawasan konten oleh KPI. Memang ini menjadi menarik. Tadi kan dibilang titik terang, mestinya kalau Pak Jody Plate sudah mengatakan bahwa kalau tidak sejalan dengan digitalisasi itu dianggap, tidak mendukung program pemerintah, saya kira memang karena ada mindset di belakangnya tadi soal keuntungan digital dividen, lalu kemudian soal perkembangan industri ini ke depan, memang jadi soal bahwa orang harus siap bahwa ke depan itu landscape penyiaran itu berubah banyak. Tidak lagi bisa seperti sekarang gitu. Jadi mungkin akan ada channel-channel yang akan sangat spesifik kontennya, kemudian ada yang secara alamiah juga akan jatuh atau hilang sendiri karena tidak bisa compete dengan situasi dan seterusnya. Nah ini secara profesional ini sangat challenging gitu. Cuman memang kita dihadapkan pada perbedaan pandangan. Bahkan itu Mas Bambang di dalam ATFIS sendiri, saya juga sudah lihat bagaimana sikap teman-teman itu sangat berbeda. Sampai ketika terakhir kira-kira bulan lalu di pertemuan dengan Menteri Perekonomian, dan itu kan kita ketemu dengan teman-teman yang grupnya gede-gede. Yang grouping, lalu kemudian menjadi konglomerasi, lalu kemudian saya bilang sama Pak Menterinya, Pak, kami itu berbeda pendapat soal digitalisasi ini, terutama soal ASO-nya. Teman-teman yang terdiri dari grup-grup ingin lebih lama. Metro yang stand alone itu ingin lebih cepat. Kira-kira gitulah. Kita bilang dua tahun, kemudian teman lain yang lima tahun. Sampai sekarang, kita itu misalnya ketika ketua ATFIS ngomong kemana-mana bahwa sudah sepakat lima tahun, saya bilang nggak bisa. Itu nggak bisa bilang begitu. Harus eksplisit menyampaikan bahwa kita ada perbedaan pandangan di sini. Termasuk ketika Pak Safril kemarin bicara di P3, fraksi P3. Saya bilang itu harus diubah. Hand out-nya itu nggak boleh bilang begitu. Udah, terang-terangan aja. Kita dua tahun, yang ini dua tahun, yang ini dua tahun, yang ini lima tahun, lima tahun, dan seterusnya. Terserah aja. Kenapa? Karena kita memang nyata, beda di situ. Memang di belakang ini, itu prasangka yang disampaikan oleh Mas Bampang. Walaupun kita tidak bisa menyebut nama, ini juga bisa melibatkan begitu banyak hal untuk kemudian undang-undang siaran tidak perlu. Nanti mungkin juga tidak perlu masuk dalam, apa namanya? Dalam... Omnibus law. Omnibus law. Ini kalau di Omnibus law kan, hanya sekedar cadu pasal. Dan kita bisa tahu kepada siapa teman-teman di DPR mereka bicara. Kan gitu. Ke fraksi apa teman-teman di DPR bicara. Yang sekarang praktis yang menyetujui atau sikap kita, itu kan melalui fraksi Nasden ya. Dan itu masih tetap konsisten. Tetapi yang lain-lain itu, mungkin sudah, apa ya, saya juga tidak tahu sampai sebegitu buatnya, teman-teman... Kalau perku gimana, Mas? Hah? Kalau perku apa aja gimana? Kalau perku apa aja gimana? Yang meyakinkan soal digital dividend yang puluhan triliun bisa diperoleh, menurut saya sih jalan saja gitu. Itu saya pribadi ya, Mas? Saya pribadi ya. Karena saya pikir Pak Jokowi berani berhadapan dengan 40 juta pengusaha UKM untuk menerapkan pajak 0,5%. Masa nggak dihadapin? Sebenarnya tiga orang lah ini, yang keras satu orang. Masa nggak berani? Betul-betul. Saya dalam kasus seperti itu, kalau misalnya itu deadlock di Omnibuslo, mestinya bisa dihadapkan begitu. Sebetulnya Pak Jony itu, saya sudah ketemu, hanya butuh dua, tiga pasal untuk bisa masuk di situ, sehingga jadi ada alasan untuk membuat peraturan televisi digital, televisi digital itu diatur begini, begini, begini. Multiplexer itu diatur begini, begini, begini. Kan itu kan bisa dibicarakan. Saya itu ada. Karena undang-undang penyiaran, Mas, usah sekali. Itu tunda-tunda. Dan kita tahu pesan itu disampaikan kepada siapa. Kemudian siapa messengernya? Sudah 13 tahun. Bicara, oh. Itu dia. Jadi cerita ini sebetulnya yang membuat itu semua jadi deadlock. Kalau kita kepentingan profesional, kalau Metro kan masih stand alone. Kalau you sudah dengan tiga grup, lalu kemudian dikali sekian, itu terlalu besar lah. Kita juga tidak juga akan mengambil semuanya. Kita bicara, kita ada satu plus dua atau satu plus tiga, gitu. Ya, itu itu fair enough. Lalu kemudian kasih teman lain yang kita juga anggap proper untuk menjalankan bisnis dan misi ini, gitu. Pak Bambang, saya ingin coba garis bawah ya. Kalau tadi misalnya Pak Menteri itu mengatakan bahwa bahwa apa namanya yang menghalangi ini itu menentang atau tidak setuju dengan program pemerintah. Menghalangi program pemerintah itu sendiri. Bertentangan dengan program pemerintah. Begitukan. Tetapi kalau mendengar cerita seperti ini, tarik-narik kepentingan di belakangnya, sehingga RU Penyerang kembali ditunda dan ditunda, berarti kan sebenarnya bolanya sekarang ini ada di Presiden itu sendiri. Kalau seperti kita kutip dari Pak Bambang tadi, kan? Ya, saya pertama enggak tahu ya, Pak Pak, sepresiden itu setelah pertemuan yang terakhir yang dihambat oleh satu orang itu informasi yang terima, Pak. Karena saya belum pernah ketemu pribadi langsung lagi, gitu ya. Karena kan waktu itu ada pemilu, ada apa, jadi saya enggak terlalu. Tapi belakangan ini saya lagi aktif lagi, karena saya lihat begini, saya lihat sekarang kalau ini sampai mendekati 2024, si orang ini berkuasa lagi terhadap partai-partai yang perlu dana nih. Jadi kalau ini enggak bisa goal sebelum 2023, pasti ini akan, kita mungkin akan jadi negara terakhir yang belum ASO di dunia. Kisah ini sudah ketinggalan dari Zimbabwe, loh. Bukan bicara ketinggalan hanya di ASEAN. Tapi sudah ketinggalan dari Zimbabwe. Zimbabwe sudah ya? Ya, sudah. Walaupun belum full. Timur-timur juga mau. Timur sudah lama, ya. Jadi maksud saya ini kan artinya apa, betul-betul kita disandera, gitu ya. Relatif satu orang lah, kalau maksimum tiga orang. Nah, jadi maksud saya itu sebetulnya kalau saya musulin kenapa Perpu? karena begini, kalau masuk Omni Buslo, Omni Buslo sendiri tidak populer di banyak kalangan. Kemarin saya juga diajak bicara soal ini dengan masyarakat tipil yang namanya Komite Nasional Reformasi Siaran, Reformasi Tifsi. Mereka enggak setuju lah bahwa Undang-Undang Penyiaran yang dibatalkan itu pasal-pasalnya masuk di Omni Buslo. Saya bilang, tunggu dulu, enggak semua dari pasal-pasal itu buruk. Ya kan? Karena buat mereka, ini teman-teman yang nabung Don sebagai orang bekas KPI pasti paham benar. Sebetulnya ketika Undang-Undang Penyiaran dibuat, itu kan tidak ada yang namanya TV nasional kecuali TV RI. Semuanya itu kan di jaringan. Kalau dengan perjaringan. Perjaringan ini otomatis kita TV jaringan gitu. Enggak bisa. Enggak gitu ya kan. Jadi saya bilang, harus ada, kalau analog switch off terjadi, otomatis TV jaringan itu harus diterima. Enggak bisa tolak lagi. Mas, saya bisa nyala dikit ya mas ya. Silahkan. Jadi memang kalau lihat ya, Undang-Undang Penyiaran ini paling banyak problem. Jadi bagaimana gugat, menggugat itu sangat banyak gitu. Kompleks sekali jadinya ya. Sangat banyak menggugat-menggugat di pengadilan. Terutama di Mahkamah Konstitusi lalu kemudian di Mahkamah Agung. Dan kita tahu siapa di belakang penggugat itu kebanyakan. Lalu kemudian bagaimana soal siaran berjaringan itu juga tidak jalan. Kalau kita ikutin itu, mestinya memang ini ada problem besar gitu ya. Yang akan selesai dengan ASO gitu loh. Dan itu akan selesai betul dengan ASO. Lalu kemudian problem yang lain itu adalah ketika kita bicara. Ketika Menteri Joni itu bicara bahwa ini menentang pemerintah, menurut saya karena back mind tadi itu ada digital dividend, lalu kemudian ada kesempatan untuk kemudian masuk ke era yang lebih modern dalam televisi. Karena kemudian itu juga untuk kepentingan penonton atau publik kan. Di dalam undang-undang siaran itu juga ditetapkan soal ada demokratisasi penyiaran. Demokratisasi penyiaran itu ditandai pertama content diversity. content diversity juga harus ditandai dengan ownership. Itu diversity of ownership. Tapi sekarang yang berkembangkan semacam regrouping ada di tempat tertentu gitu. Dari segitu sebetulnya ini jauh betul perkembangannya dari undang-undang penyiaran. Ini pandangan profesional saya ya. Dan sebagai ativasi kita sampaikan itu juga ya itu tidak bisa menutup pintu yang lain. Bahwa kemudian harus diatur tentang skala keekonomian untuk wilayah siaran tertentu berapa yang bisa dan berapa yang tidak gitu. Berapa layaknya di sebuah wilayah itu yang menurut kita itu perlu dilakukan. Ketika KPI saya kan kebetulan bagian perizinan. Ketika memberikan izin saya katakan KPI bisa hidup gak disitu gitu. Apa alasan yang membuat kita yakin untuk memberikan rekomendasi bisa hidup gitu. Harus ada angka dan data misalnya pesaingnya seperti apa lalu kemudian konten Anda akan seperti apa. Faktanya Mas Bambang yang terjadi memang banyak izin tapi kemudian tidak jalan bahkan kemudian ada jual beli izin kan. Tetapi ketika kita bicara makin kesini gitu mestinya akan ada seleksi alam yang membuat itu bisa berjalan sehingga orang yang pegang itu akan profesional orang yang punya tanggung jawab orang yang apa-apanya pada akhirnya seleksi alam begitu. Baik-baik. Gak bisa gak bisa ada di tangan-tangan orang-orang yang sangat terlantas. Baik. Kita masuk ke ini ya kita masuk ke kesimpulannya Pak Bambang Ari Murti dulu nanti ke Bang Don sedikit saja. Kalau kita bicara panjang lebar tadi saya kok berpikir awalnya kita ini kendala-kendala kita tertunda bertahun-tahun adalah faktor teknis dan segala macem tapi ternyata kalau boleh saya simpulkan bener ini politis sebenarnya bahkan politis hanya untuk kepentingan satu maksimal tiga politis hanya sampai tiga ini gak worth it sebenarnya kita diskusikan panjang lebar sebenarnya ini harus selesai karena 11 triliun per tahun karena 11 triliun per tahun saat 11 triliunnya kalau 11 triliunnya itu sangat worth it tapi kalau kemudian ini soal tiga kepoin ini harusnya sudah selesai sejak lama dengan kepemimpinan yang sebenarnya didukung oleh sangat didukung oleh rakyat ya silahkan Pak Bambang sebagai kesimpulan supaya kita gak mengulang-ulang lagi soal kepentingan ini saya pertama gini saya nyatakan saya mendukung pemerintah yang Pak Menkominko ya dalam hal ini tapi saya mendorong lebih keras lagi Pak jangan harapkan ini selesai dengan masalahnya dengan apa namanya dengan omnibus law karena disitu tantangannya itu berat banget sebetulnya ini kalau dibentuknya perpu itu akan lebih jelas dan besok lusa pun perpu itu bisa dikeluarkan dan aso itu gak sampai seminggu bahkan kalau TVRI di beberapa provinsi karena dia sudah punya multiplexer di 34 provinsi di semua provinsi TVRI sudah bilang besok hari ini ditetapkan analisi job besok multiplexernya sudah siap oke oke Pak perpu ya perpu oke sebentar ini sebentar Pak ini perpu perpu itu kan syaratnya darurat kevakuman hukum segala macam bisa dijelasin gak kira-kira gimana gak darurat ya bayangkan 11T per tahun tadi kan datanya belum lagi 400 sekian apa T dalam 7 tahun itu kan sama dengan nilai 1 ibu kota baru di anggarannya di itu apakah itu gak darurat sedangkan bank senturi yang cuma 6,7T aja ributnya udah kayak apa gitu kan ini kan lebih dari 1 bank senturi setiap tahun setiap tahun ya kan bahkan kalau mungkin dalam 5 tahun senilai 1 ibu kota baru masa itu gak apakan darurat dan kedua tekanan internasional jadi darurat digital itu gak bisa dibantah karena ini juga internasional masa Indonesia nanti negara terakhir yang gak punya analog switch off di dunia dari 200 negara kan malunya kayak apa gitu nah yang kedua ini secara teknis gak ada masalah uang di daerah perbatasan yang sangat sulit secara logistik udah jalan kok di Indonesia sudah yang ketiga itu mas oh iya kan nah ketiga kan Pak Menteri bilang siapa yang menentang artinya menentang pemerintah kita buat transparan kalau Perpu DPR itu punya 3 bulan untuk menyetujui itu jadi undang-undang atau dibatalkan kalau Perpu kelihatan transparan partai mana yang apa menolak mendukung jadi kita bisa bilang ke partai-partai itu awas loh kalau kalian tidak mendukung ini 2024 jadi bahan kampanye kita sehingga kalau pun si satu orang yang suka bagi-bagi ini ke partai ini dia harus baginya super besar untuk bisa meyakinkan partai karena ini kita bilang kalau kalian menolak kalian bertanggung jawab menghilangkan lebih dari 1 triliun sekitar 1 triliun pendapatan negara tiap bulan artinya setiap 7 bulan sama dengan nilainya Bank Tenturi ini menghilangkan satu ibu kota baru tiap 5 tahun kalian apa gak kurang ajar jahatnya gitu paling gak kalau pun meres meresnya ya ratusan triliun lah jangan dikasih receh-receh mau sama satu orang ini ya kan ini keterlaluan jahat ini berarti menjadi sangat sangat serius saya setuju dengan Bang Don 12 kanal itu gak usah dikasih ke TV semuanya apalagi radio radio itu satu kanal bisa ratusan kan gak masuk akal kan ada ya keperluan kita apalagi dengan wabah COVID bayangkan kalau Pak Doni dikasih satu kanal khusus untuk kebencanaan ada COVID 24 jam Pak Doni Monardo ya Pak Doni Monardo ya kebencanaan kalau ada bencana otomatis manfaatnya jawab banyak sekali bayangkan dikasih beberapa kanal untuk Pak Menteri Pendidikan kanal SD SMP SMA bahkan kalau mau dikasih per kelas kelas 1 SD kelas 2 SD kelas 3 SD ya 12 kanal cuman diserahkan untuk Kementerian Pendidikan untuk dari pendidikan SD kelas 1 sampai lulus SMA punya kanal khusus ya ya udah gitu ditambahin lagi beli stasiun bumi 8 jutaan gak ada satupun wilayah di Indonesia yang gak bisa diakses udah gitu gak ada yang murid yang gak punya laptop karena uangnya lebih dari cukup untuk membagiin laptop ke seluruh penduduk murid miskin apa Anda gak bayangin jahatnya orang ini kalau jutaan orang miskin yang gak ada akses internet itu gak bisa belajar sekarang jadi bodoh jadi orang miskin 10-12 tahun apakah itu bukan super jahat iya iya oke oke berarti itu kuncinya ya kuncinya itu satu orang itu ini menjadi sangat serius kalau sudah di 1 maksimum 3 kalau di apa namanya apa dibandingkan langsung dengan Bang Senturi kasus Bang Senturi saya ngawal Bang Senturi terus soalnya ini berarti saya harus nanya ini terakhir gak tau dijawab apa enggak ini orang itu siapa orang itu siapa lebih jahat dari Joko Chandra Joko Chandra kasusnya cuma 600 miliar Bang Bali waduh oke orang itu siapa biar menjadi misteri dulu ya nanti Pak Babang bisa Bang Don sebagai penutup silahkan Bang Don saya kok jadi sekarang sih sekarang sih ini saatnya untuk apa namanya menunjukkan keberanian ini sudah bertele-tele dan sudah bertahun-tahun gitu jangan kita betul-betul di Sandra jadi tidak ada langkah mundur saya sarankan ada tanda-tanda undang-undang penyaraan itu akan terus menerus diulur lalu kemudian bisa juga pasal-pasal tentang televisi digital ini akan keluar dari omnibus law kalau tidak lolos di omnibus law saya kira setelah itu layak Presiden mengeluarkan penyampaian Mas Bambang sangat clean dan clear apa alasan-alasannya lalu kemudian saya kira kalau kita bicara untuk kepentingan profesional industri kreatif makin banyak pemain makin banyak kesempatan bagi siapapun untuk berkiprah ini saat yang apa namanya harus televisi di tengah-tengah situasi dimana dia kemudian makin menurun ini sebetulnya saat revitalisasi untuk memperlihatkan produk-produk yang lebih baik untuk bisa menyaingi atau bahkan mengalahkan produk-produk media baru atau platform-platform baru yang kalau kita lihat kebanyakan menimbulkan noise di publik itu saja pandangan profesional Bang Don perpu menjadi penting tidak kalau usulan Pak Bambang tadi menjadi penting karena kita punya opportunity loss itu sudah besar sudah banyak sebetulnya kalau kita hitung-hitung digital dividend itu sudah banyak kelewat jadi menurut saya ini saat yang yang bagus untuk dilakukan kembali lagi saya juga agak heran sebetulnya kenapa pemerintah atau penguasa begitu tunduk pada kemauan-kemauan atau hasil sampai tiga orang kelompok kecil orang untuk kemudian tetap membuat ini tidak maju dan tetap di tempat kita harus hargai keberanian seorang Dini Plate ketika diam dari Kominfo dan itu kalau bisa ini ini momen yang paling tepat untuk kemudian merealisasikan ini pesan ke Pak Jokowi Pak Bambang Harimurti untuk tidak takut dengan satu tiga orang ini ya saya pikir beginilah kalau Pak Jokowi mendengarkan acara ini saya berharap mendengarkan ya kalau saya dipanggil kapan aja jelasin seluruh berantem sama orang itu pun saya berani saya masih penasaran orang itu siapa karena menurut saya orang itu berlindung di belakang partai politik juga maksud saya kalau ini kita sampaikan secara transparan aja lah ya angka-angkanya terlalu mudah untuk meyakinkan kita bahwa bukan hanya ini bukan hanya pilihan ini kejahatan terhadap bangsa menghambat ini adalah kejahatan ya lebih jahat daripada bank century lebih jahat daripada banyak hal dan saya kira saya bang don atvsi duduklah kita bersama bicara perpu ini apa sih concernnya atvsi kita bisa temukan jalan karena saya yakin yang terutama yang satu orang tadi ya dia tuh bukan masalah digital dia masalah analog switch off alasan multiplexer cuma alasan aja untuk menunda kalaupun multiplexer ini diterima nanti akan ada alasan lain untuk menunda jadi karena memang saya udah hitung-hitung ini sebetulnya kalau bahasa inggrisnya red herring lah itu multiplexer itu bukan masalah utama ini masalah dia pengen ditunda selama mungkin karena itu secara personal sangat menguntungkan dia walaupun mungkin keuntungan dia juga cuma miliaran lah ratusan miliar paling banyak 2 triliun oke tapi kerubian bangsanya amun aduh satu orang ya 6 lah kalau katanya bang don ada pesan untuk Pak Jokowi ketika menyaksikan acara ini kira-kira seperti apa kalau arahnya tadi adalah ya menurut saya sih menurut saya sih Presiden Jokowi juga sudah memahami ini yang saya tahu Bang Surya juga sudah beberapa kali menghadap bertemu gitu dan Pak Jokowi juga minta pandangan dari Bang Surya tentang soal digitalisasi televisi ini dan saya rasa sudah ditangkap pesannya dan sampai sejauh ini Bang Surya tetap konsisten untuk memperjuangkan digitalisasi ini lebih cepat ya sebetulnya kita berharap Pak Jokowi ikut mendorong supaya Menkominfo-nya lebih berani dari yang sebelum-sebelumnya jangan jangan pernah ragu karena yang dulu-dulu itu maju-mundur maju-mundur nah sekarang gak bisa lagi oke baik jadi poinnya adalah ketika disebut menghambat percepatan digitalisasi ini bukan sekedar pilihan saja bukan pilihan bisnis saja tapi itu menjadi kejahatan karena ada potensi kerugian negara bukan kerugian negara kerugian yang harusnya menjadi pendapatan negara 11 triliun tadi disebutkan per eh per per tahun ya ini bisa menjadi maka kemudian bisa disebut bahwa ini adalah darurat digital terima kasih Pak Bang Bang Harimurti Bang Don Bosko Salamun telah bergabung bersama Crosscheck kita hentikan bertele-tele percepatan digitalisasi there is point of no return ya tentang percepatan digitalisasi atau analog switch off ini terima kasih Bang Don terima kasih Pak Bang Bang dan demikanlah diskusi Crosscheck kita pada akhir pekan kali ini atas nama teman-teman yang bertugas bekerja pada edisi kali ini kami mengucapkan terima kasih sampai ketemu lagi di crosscheckmedcom.id selamat menikmati